Jangan memudah memaafkan dirimu yang melakukan kesalahan Biar dirimu tetap pekal terhadap kesalahan Manusia itu kan punya tabiat itu Pembiasaan-pembiasaan itu kadang membahayakan Gak jasmani, gak rohani Jasmanimu itu misalnya kamu pusing Itu kalau kamu cueki Pusing pertama rasanya pusing sekali Kamu cueki mungkin pusing kedua gak terlalu sakit lagi Lama-lama pusing itu jadi biasa Dan mungkin lama-lama gak jadi sakit Itu yang jasmani Yang rohani juga begitu Sekali kamu bohong Mungkin bohong pertama rasa bersalahnya luar biasa Bohong kedua sudah turun banyak Mungkin tinggal 80% rasa bersalahnya Masih tetap punya rasa bersalah Bohong ketiga tinggal 50% Bohong keempat tinggal 20% Lama-lama bohong itu menurutmu biasa Gak ada rasa bersalah sama sekali Bahkan mungkin ada satu titik Ketika kamu gak bohong Kamu heran sendiri Segala sesuatu yang didasari sama kebiasaan Emang mudah buat kita jalani Tapi kita juga harus bisa Bedain mana yang menguntungkan Dan mana yang merugikan kita Jangan sampai kita punya habit yang merugikan Apalagi sampai menisahkan Allah SWT Ya dengan habit Level kebahagiaan dan kesenangan hidup kita Bakal tercipta Jadi jangan sampai kamu salah Dalam memilih habit dalam hidup kamu Tonton video ini sampai habis Agar kamu lebih mudah untuk memahamnya Jalur yang harus kita tempuh Katanya Gosali Untuk menuju puasa ranking tertinggi Khawas lho khawas Ada lima Yang pertama Yang harus diperhatikan khusus mata Jangan menatap segala yang jelek Tercelah dan dimakruhkan Makruh saja yang belum haram Yang menghalangi orang ingat pada Allah Makruh itu berarti sebenarnya boleh Cuma lebih baik jangan Itu Yang kita jaga pertama Itu untuk menuju puasa khawas lho khawas Jagalah mata kita Untuk tidak lihat yang jelek-jelek Yang tidak pantas Yang tidak ada gunanya Bahkan yang makruh juga jangan Makruh itu sebenarnya boleh kita lihat Tidak masalah Cuma buat sebaiknya jangan Yang makruh itu mungkin Segala yang bisa Membuat kita lupa pada Allah Misalnya Apa wis Kamu main game Kebetulan HPmu ada game baru Yang ini bikin kamu lupa Terus Wah lumayan level 1 Level 2 lumayan Atau kamu lihat serial Mumpung puasa pak Kan tidak apa-apa Lihat TV Mumpung saya punya serialnya Naruto lengkap ini pak Itu kan boleh Cuma buat sebaiknya jangan Kita sedang puasa Kita jaga mata Yang pertama Nyari yang lebih manfaat Ya kalau Nggak anu ngaji Ya baca buku lah Yang sekiranya bermanfaat Atau kalau lihat TV Lihat yang Bermanfaat Yang ada hikmah dan ilmunya Lihat film apa aja Kan ada hikmahnya pak Ya kamu ngerti sendirilah Mana yang Boleh kamu lihat Mana yang jangan kamu lihat Oke Terus Yang kedua Setelah mata Tolong perhatikan Lidah Lidah hari ini Tidak selalu Omongan yang ada Kata-katanya Omongan dalam bentuk tulisan Juga tergolong Lidah Hari ini Banyak sekali orang Yang tidak bisa Menjaga lidahnya Dari Menjanci maki Dan menyakiti Orang lain Coba kamu lihat Komentar-komentar Di berita-berita Politik itu Hampir semuanya Isinya menjelek-jelekkan Itu Sama dengan Tidak bisa menjaga Lidah Hati-hati Dan juga Menjaga Telinga Dari mendengar Yang makro Makro Tidak boleh Apalagi yang haram Yang mendengar Yang tidak boleh Itu kan Misalnya Mendengar Desahan Yang harusnya Tidak kamu dengar Contohnya Jadi Tidaklah Mendengar Orang gosip Menjelek-jelekkan Temannya Itu juga Jangan Mau lagi puasa Uang tidak puasa Saja kamu dilarang Apalagi lagi Puasa Jadi Jagalah Telinga Jagalah Lidah Dan juga Anggota Badan yang lain Dari segala dosa Kemudian Yang keempat Tidak Membi Tidak Membanyakkan Makan belaka Intinya gini Waktu puasa itu Itu kan puasa itu Kita disuruh Dirakat Mengurangi Makan Mengurangi Minum Tapi yang terjadi Sering sebaliknya Yang ada di pikiran Kita kebanyakan Makan dan minum Saur apa Buka apa Menunya apa Warung sana Sama warung sini Enak mana Warung sana Buka daya Waktu sahur Jadi malah Lebih banyak Mekir makannya Padahal Puasa itu Kita disuruh Mengurangi Makan Tapi isi pikiran Kita selalu Tentang makanan Itu yang kebalik Katanya Gosali Bokwes Tidak usah Dipikir Kayak biasanya Biasanya makan Dimana sih Ya disitu aja Biasanya minum Apa Ya itu yang Diminum Biar gak usah Banyak mikir Nanti kurus Pak Susah lagi Mekir Lu ya Tidak apa-apa Kurus Selama ini Banyak yang Diet Saya sudah kurus Kurus karena Puasa Itu mulia Puasa itu Jangan dilihat Menghasilkan Kurusnya Kelihatan Cahayanya Kalau kamu Sukses Kalau kamu Sukses Banyak orang Puasa gak Dapat Cahayanya Bisa Dirasakan Dekat Orang Yang ahli Puasa Itu Rasanya Beda Sama Dengan Dekat Orang Yang ahli Zikir Ahli Sholat Kamu Yang peka Mesti bisa Merasakan Jadi Cari Cahayanya Puasa Tidak Tidak Masalah Kamu Kurus Dan Harusnya Tidak Mungkin Kamu Sakit Apalagi Mati Gara-gara Puasa Kecuali Ada Kejadian Luar biasa Tetangga Saya Puasa Mati Kenapa Tabrak Mobil Meraun Hubungannya Sama Puasa Itu Namanya Puasanya Tidak Mungkin Bikin Kamu Sakit Bikin Kamu Puas Apa Bikin Kamu Mati Terus Cirinya Orang Hawas Untuk Menuju Kesana Ciri Paling Puncak Adalah Hatinya Orangnya Selalu Hati-hati Khuatir Terus Khuatir Apa Takut Puasanya Tidak Diterima Mau Mikir Yang dunia Dunia Sudah Jangan Nanti Puasaku Tidak Diterima Kalau Tidak Berkenan Mau Yang Jelek-jelek Tidak Usah Itu Ciri Orang Menuju Hawas Hati-hati Khuatir Puasanya Rusak Bukan Cuma Sah Kalau Sah Itu Gampang Mulut Dan Kemaluan Terjaga Sah Cuma Rusak Pahalanya Hilang Manfaatnya Kehilangan Manfaat Puasa Nah Ini Orang-orang Khuatir Dia Mati-matian Berusaha Tidak Kehilangan Ini Itu Khuatir Tidak Sekedar Puasanya Sah Tapi Puasanya Berkualitas Katanya Gozali Yang Bisa Masuk Ke Level Ini Itu Yang Jelas Ambiya Siddiqin Orang-orang Siddiq Awliyanya Allah Orang-orang Ini Nggak Cuma Fisiknya Nggak Cuma Mulut Dan Kemaluan Nggak Cuma Semua Anggota Badan Tapi Juga Hati Dan Batin Kalau Tadi Menjaga Mata Dari Melakukan Maksiat Kalau Khawas Niat Melihat Yang Maksiat Saja Nggak Niat Saja Untuk Mendengarkan Yang Jelek Jelek Nggak Kalau Dia Merasa Berniat Yang Jelek Tadi Dia Merasa Puasanya Batal Itu Khawas Kalau Orang Khusus Tadi Kan Pokoknya Jangan Sampai Jalan Jalan Di Mal Niat Yang Nggak Pantes Begitu Ada Keinginan Orang Yang Ditahan Sedang Puasa Ini Orang Khusus Tapi Orang Khawas Ingin Saja Nggak Kalau Ada Keinginan Itu Muncul Dia Merasa Puasanya Rusak Ini Khawas Khawas Jadi Levelnya Dia Sudah Sangat Terjaga Pikiran Yang Sifatnya Duniawi Ambisi Ambisi Hasrat Hawa Nafsu Sudah Sepenuhnya Bisa Dikontrol Sehingga Kalau Kalau Dia Nggak Ingin Muncul Bahkan Hanya Rasa Ingin Saja Itu Orang Hawas Hawas Para Nabi Para Siddiq Para Awliya Yang Diingat Cuma Satu Yang Diinginkan Cuma Satu Yaitu Allah Jadi Satu Satunya Yang Dimaksud Yang Ditarget Yang Dituju Hanya Allah Ini Orang Hawas Hawas Kesibukannya Satu Satunya Hanya Allah Ini Hawas Hawas Yang Duniawi Tidak Muncul Sedikitpun Kepermukaan Jadi Saatnya Yang Jasmani Ditinggalkan Oleh orang Hawas Sudah Sepenuhnya Ditaklukkan Itu Hawas Hawas Kalau Yang Khusus Tadi Masih Diperjuangkan Kalau Hawas Hawas Sudah Menang Dalam Perjuangan Itu Dan Tidak Ganggu Lagi Yang Jasmania Sisa Yang Ruhania Nah Ini Hawas Hawas Puasa Yang Nyampe Di level Ini Adalah Puasanya Para Nabi Pingin Saja Tidak Kalau Kalian Sudah Nyampe Makom Ini Berarti Kalian Sudah Wali Terbersih Di hati Saja Tidak Jangankan Nyontek Jangan Pingin Nyontek Saja Tidak Muncul Di batinnya Jangankan Curang Ingin Curang Saja Tidak Pernah Niat Kalian Kan Sering Begitu Ini Ada HP Keleleran Kalau Tak Curi Bisa Sebenarnya Itu Muncul Keinginan Meskipun Tidak Dilakukan Punya Temen Tidak Pernah Tidak 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 Pikiran itu kan dahsyat Mungkin mata bisa merum Tapi pikiran gak bisa Mata bisa ditutupi, pikiran gak bisa Kalian itu orang bercadar Kadang-kadang kan sudah ditutup Tinggal matanya, kalian masih bisa Itu kalau dibuka kira-kira kayak gimana ya Itu kan pikiranmu Matamu sudah gak bisa menjangkau Sudah dicadari Tapi pikiranmu yang ingin membuka Apalagi yang gak pakai baju Oh enggak ya Kalau gak pakai baju gak lah Mungkin sudah dibuka Oke, jadi Khawasul khawas Gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat Hasrat duniawi Enggak muncul, muncul ada enggak Kalau tadi yang di khusus, muncul tapi ditahan Kalau yang di awam Enggak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan Nah itu bedanya Awam, khusus sama khususul khusus Ya kalau bisa Paling enggak kita khusus lah Syukur-syukur bisa khususul khusus Untuk bisa khususul khusus Kita harus sukses di level khusus Di level khawas Jadi ini hirarki yang harus kita lewati Step-stepnya Setelah sukses di awam Kita naik kelas jadi khusus Mungkin perjuangan kita hari ini itu Kalau sudah sukses terus-terusan di khusus Kita akan naik kelas lagi Kalau kita taklukkan terus Niat jelek Keinginan maksiat Lama-lama Kalau bahasanya Pir Burdu Jadi habit Kalau sudah jadi habit Muncul saja enggak Dia masuk ke bawah sadar Dan dia kontrol kehidupan sadar kita Bahwa yang kayak gitu jelek Maka muncul di kepala saja enggak Nah itu khawas-luhawas Jadi Biasakan diri kita dengan yang baik-baik Biasakan Berjuang menaklukkan yang jelek Nanti diri kita akan terbiasa Jangan memudah Memaafkan dirimu Yang melakukan kesalahan Biar dirimu tetap pekal Terhadap kesalahan Manusia itu kan punya tabiat itu Pembiasaan-pembiasaan itu Kadang membahayakan Enggak jasmani Enggak rohani Jasmanimu itu Misalnya kamu pusing Itu kalau kamu cueki Pusing pertama Rasanya pusing sekali Kamu cueki Mungkin pusing kedua Enggak terlalu sakit lagi Lama-lama pusing itu Jadi biasa Dan mungkin lama-lama Enggak jadi sakit Itu yang jasmani Yang rohani juga begitu Sekali kamu bohong Mungkin Bohong pertama Rasa bersalahnya luar biasa Bohong kedua Sudah turun banyak Mungkin tinggal 80% Rasa bersalahnya Masih tetap punya rasa bersalah Bohong ketiga Tinggal 50% Bohong keempat Tinggal 20% Lama-lama bohong itu Menurutmu biasa Enggak ada rasa bersalah Sama sekali Bahkan mungkin ada Satu titik Ketika kamu Enggak bohong Kamu heran sendiri Mungkin pas kamu Bohong Aneh ya Aku kok bisa jujur ya Mungkin bisa begitu Itu jiwamu itu Begitu Kamu kan sering Lihat orang Wah Enggak mungkin Saya yang nyampe Kemakom itu Sebenarnya kamu mampu Cuma kamu Enggak membiasakan dirimu Sehingga kamu Underestimate Bisa Orang zaman dulu itu Ada yang Puasa aja sampai 40 hari Dan gak Cuma 40 hari 40 malam Dan bisa Kalau kamu tak Tanya kuat gak Puasa 40 hari 40 malam Mesti kamu jawabnya cepat Ya mati pak Kan mesti gitu Loh Orang dulu itu banyak Yang gitu Puasanya 40 hari 40 malam Dan sukses Dulu Aryana Mandano Itu jabat ilmu Begitu Sandiwara Radio Oke Enggak Coba dilihat Ilmu-ilmu kejawen itu Nenek moyang kita itu Bisa Ada puasa 40 hari 40 malam Kalau Nabi Dawud kan Sehari puasa Sehari ndak Jadi Khawas Caranya Pembiasaan Batinmu Kalau melatih fisik Itu relatif lebih mudah Tapi melatih batin Itu prosesnya Harus agak panjang Karena membiasakan Terus Itu kalimatnya Ghazali Jadi orang-orang Khusus itu Kalau muncul Hasrat duniawi Dia merasa Berdosa Dan puasanya Batal Itu orang khawas Bahkan Kalimatnya Ghazali Barang siapa Tergerak pikirannya Dengan memikirkan Bahan buka puasanya Pada siang hari Niscaya Dituliskan Satu kesalahan Padanya Karena yang demikian itu Termasuk kurang percaya Dengan karunia Allah Dan kurang yakin Dengan rizki yang dijanjikan Jadi orang Khawas Itu mikir Kira-kira Nanti Maghrib aku Buka apa Itu dianggap Batal Apalagi kamu Kira-kira Saya buka apa Bisa buka Nanti Itu dianggap Batal Kamu tidak percaya Sama Allah Dianggap Meragukan Emangnya Allah Tidak bisa Emangnya Allah Tidak mampu Masih kamu Buka puasa Itu orang Khusus Khusus Jadi hidupnya 100% Hanya tentang Allah Oleh Allah Dan untuk Allah Itu kelompok Khawas Jadi dia tidak mikir Nanti buka puasa Hari ini Di masjid mana Besok di masjid mana Jalan saja Waktu buka puasa Kok pasnya di kolombo Ya di kolombo Kok pasnya di suwada Ya di suwada Ya memang Sengaja jalan ke sana Jadi Pokoknya Tidak usah mikir Nanti buka Makan apa Minum apa Waktu puasa Melecehkan Allah Apalagi Bisa bukan Itu Menistakan Allah Kamu bisa dilaporkan Ke pengadilannya Malaikat Rahasianya puasa Katanya Gosali Gini loh Manusia itu Kan derajatnya Di atas hewan Kenapa? Karena dia punya Akal Kemudian Cuma Dia Di bawah Di bawah Malekat Kenapa? Karena dia punya Hawa nafsu Asumsi Permis pertama itu Maka harus Hati-hati Jadi manusia itu Derajatnya Di atas hewan Dan di bawah Malekat Terus Hati-hati Kalau dia Kenapa harus puasa? Puasa itu Memerangi Hawa nafsu Kenapa Harus diperangi? Karena kalau Hawa nafsu ini Menguasai Dia jatuh Ke level Hewan Nah Kalau dia Bisa menaklukkan Hawa nafsu Dia naik kelas Ke level Malekat Kenapa harus Naik kelas Ke level Malekat? Bukan berarti Jadi malekat Malekat itu Makhluk yang Sangat dekat Dengan Allah Kalau manusia Naik ke level Malekat Berarti dia Ada di posisi Yang dekat Dengan Allah Itu diantara Rahasianya Puasa Kenapa Berarti kita Diwajibkan oleh Allah Berpuasa Itu Sebenarnya Allah Pengen dekat Sama kita Cuma Ada penghalangnya Yaitu Nafsu Hawa nafsu Yang menghalangi Kita bisa dekat Sama Allah Maka oleh Allah Kita diwajibkan Puasa Biar kita bisa Menaklukkan Hawa nafsu Sehingga kita Naik kelas Ke level Malekat Dan ketika kita Di level Malekat Itulah kita Dekat sama Allah Itu rahasianya Puasa Katanya Ghazali Mirip kayak Sholat kemaningan Sholat juga Menunjukkan Kerinduan Allah pada kita Sehingga kita Dipanggil Untuk menghadap Haji kemarin Juga begitu Allah memanggil Manggil kita Sehingga kita Bilang La baik Allah Malah baik Jadi ibadah Ibadah Yang kita Bahas Satu bulan ini Menunjukkan Cintanya Allah pada kita Allah menunggu Nunggu balasan Cintamu Padanya Itulah Logikanya Puasa Jadi Dalam perintah Puasa Tersembunyi Cintanya Allah Padamu Ada penghalangnya Kalau kamu sedang Pacaran Sama pacarmu Kok ada yang menghalangi Orang ketiga Kan ini harus Disingkirkan dulu Biar kamu bisa Dekat berdua Kalau ada temenmu Datangkan penghalang Suruh pergi Suruh beli apa Yang jauh Pasur Logikanya Begitu Jadi biar kamu Bisa dekat Dengan yang kamu Cintai Kecuali kamu Memang Tidak Cinta Kamu Lebih milih Nafsu Lebih milih Teman yang Ganggu Tadi Dibandingkan Pacarmu Itu alamat Selingkuh Berarti Dan Allah Sangat benci Diselingkuhi Sakitnya Kan disini Kalau diselingkuhi Ya kan Kamu aja diselingkuhi Pacarmu kan Marahnya bisa Apalagi Allah Sudah segalanya Diberikan untukmu Alam semesta Diperuntukkan bagimu Kamu disuruh Menguasai Mengelola Maka kita diangkat Jadi khalifahnya Betapa cintanya Allah pada kita Dicarikan jalan Biar kita sering ketemu Dengannya Kita dikasih Sholat Dikasih Zakat Disuruh Haji Termasuk hari ini Disuruh puasa Itu menunjukkan Allah sangat cinta Pada kita Cuma Kita sering cuek Kehilangan esensi Dari ibadah Itu yang Dikritikan oleh Ghazali Pada kita Puasa kita Lebih banyak Puasa awam Sehingga Hakikat puasa Yang menaklukkan Hawa nafsu ini Tidak ketemu Karena tidak ketemu Akhirnya kita Tidak jadi dekat Sama Allah Allah sudah Nunggu-nunggu Kita tidak jadi Nyampe Betapa kecewanya Nah itu Logikanya begitu Puasa itu Jadi Ketika kita sedang Puasa Ingat-ingatlah Bahwa Kita sedang Dicintai Allah Kita sedang Ditunggu oleh Allah Untuk mendekat padanya Maka Perbanyak ibadah Perbanyak ngaji Asiklah Meseralah Sama Allah Sudah tidak ada Yang ganggu Ngaji juga Libur Tenang saja Nikmati satu bulan Kamu sama Allah Oke Dalam Puasa kan Komplek Kamu bisa Sholat Bisa ngaji Bisa Macem-macem Semuanya Termasuk zakat Kan ada juga Dalam Bulan puasa Jadi lakukan Sebaik-baiknya Nikmati bulan madu Sama Allah Selama satu bulan Syukur-syukur Efeknya bisa terasa Terus Untuk setahun Kemudian Sampai Romantun selanjutnya Rindukan Allah Terus Dalam ibadah-ibadah Sampai ketemu lagi Bulan khusus Bulan madu Kesekian Sama Allah Itulah bulan Puasa Terus Oleh karena itu Katanya Ghazali Hati-hati Ini perubamaannya Ghazali Banyak orang Berpuasa Tapi berbuka Banyak juga orang Berpuasa Tapi hakikatnya Berbuka Puasa Tapi buka puasa Itu orang yang Puasa Hanya Jasmaninya Saja Tidak Terhalangi Dari Maksiat Tidak Terhalangi Dari Dosa-dosa Batin Dan Anggota Tubuh Itu namanya Orang yang Puasa Tapi sebenarnya Buka puasa Puasa Ada yang Sebaliknya Orang yang Buka puasa Tapi sebenarnya Dia puasa Disuruh puasa Tidak mau Tapi dia sudah Menjaga batinnya Dia sudah Tidak melakukan Maksiat Hidupnya sudah Tertip Tapi dia Tidak mau Puasa Itu orang yang Buka puasa Tapi hakikatnya Puasa Dua-duanya Salah Ibaratnya Katanya Gosali Itu saya nulisnya Belum lengkap Orang yang Puasa Tapi tidak Menjalankan Ibadah batinnya Tidak terhalangi Dari nafsu Dan maksiat Itu kayak Orang wudhu Airnya Sudah diusap-usapkan Ketubuh Sudah diulang-ulang Tiga kali Tapi dia Masih Belum wudhu Beneran Belum membasuh Katanya Gosali Masih hanya Cuci muka Jadi Belum ketemu Esensinya Wudhu Sama Orang yang Sudah Tidak makan Tidak minum Tapi masih Melakukan Maksiat Puasa Batinnya Belum jalan Itu ya Kayak orang Wudhu Tapi sudah Ketemu air Sudah diusap-usap Tiga kali Tapi masih Belum dibasuh Sebaliknya Nanti orang yang Tidak puasa Buka puasa Tapi sebenarnya Puasa Orang yang Sudah ngerti Sarat rukunya Wudhu Juga sudah Dibasuh Tiga kali Tapi Tidak ada Niatnya Untuk Wudhu Sama Sama Tidak ada Nilainya Jadi Harus Lahir Dan Batin Puasa Itu Tidak Boleh Batin Saja Atau Lahir Saja Sholat Tidak Boleh Ingat Saja Tanpa Ada Aktivitas Shari Sholatnya Puasa Tidak Boleh Lapar Dan Haus Saja Haji Tidak Boleh Rame Rame Saja Nama Lainya Umroh Haji Kan Sekarang Wisata Religius Kok Jadi Wisata Sekarang Harusnya Kan Itu Ibadah Sekarang Jadi Wisata Religius Paketnya Macem-macem Ada Yang Habis Umroh Terus Bonus Rekreasinya Ke Hongkong Ada Yang Terus Rekreasinya Iya Jeleknya Cuma Satu Kok Saya Nggak Bisa Ikut Bayarnya Mahal-mahal Oke Jadi Umpamanya Itu Ibadah Puasa Yang Hakikatnya Nggak Puasa Atau Nggak Puasa Tapi Hakikatnya Puasa Dua-duanya Keliru